Halo what's up Kings welcome back to my channel di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara di maaf kencara ya Apakah itu tim deathmatch model tim deathmatch ya maksudnya maaf nah modenya ini teman-teman gua bakal jelasin apakah itu word deathmatch ya temen-temen nah bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya dan like video ini dan kasih komentar kalian tentang video ini ya teman-teman dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian video ini ke teman-teman kalian ya maksudnya sulit ngomongnya gitu maaf teman-teman gua gimana gitu nah langsung cek kita pembahasanya temen-temen Nah apakah itu tim deathmatch model tim deathmatch yaitu dia mode ini seperti mode klas kuat ya teman-teman tapi perbedaannya ini tuh perbedaannya yang gua ketahui senjatanya temen-temen kalau di klas kuat itu senjatanya bisa beli dan bisa milih kalau kita ini cuman bisa kita milih tempat ini doang temen-temen ada plasma kar sudutkan M1014 dan UMP tapi eh senjata-senjata ini tidak selalu seperti ini terus temen-temen jadi setiap hari itu nanti ya temen-temen ya buat tim deathmatch buat mode tim deathmatch ini kenapa prefer meluncurkan mode tim deathmatch ini karena kita elitpass temen-temen mode tim deathmatch ini berhubungan dengan elitpass sekarang elitpass track ya temen-temen nah dalam mode ini kita disuruh main untuk dan menang nanti akan dapat crate seperti ini temen-temen nah seperti ini ya crate nya nah dalam ini tuh ya seperti elitpass kemarin main Samurai tapi berbedaannya ini kalau Samurai itu kemarin saya ingat gua 15 ya nih King of Revenim maksudnya nih dapat avatar nih kalau kita udah sampai 10 kalau ke varian tuh 15 gua nggak dapat avatar nya tapi semoga di dapat kurang dua lagi luar lagi ya kalau kita menang akan dapat buat upgrade dan ini akan bertambah kalau 10 udah dapat avatar nya temen-temen nah tim deathmatch ini terbagi dalam dua kelompok ya temen-temen tapi per kelompok itu ada empat kurang atau satu squad ya kita disuruh ada empat puluh kali dan siapa yang pertama mencapai empat puluh kali kill itu akan menang ya temen-temennya seperti itu kurang lebih seperti itu dan sekarang itu kita coba ya pada tim dapat itu tapi tadi udah menang mendapat grade nya kita coba lagi sekali ya temen-temen kurang lebihnya tampilannya nah mungkin ya sudah banyak yang mengetahui tentang modu deathmatch ini tapi ya untuk membuat jelas lagi yang baik yang belum paham nah awalnya tuh akan sepertinya temen-temen yang lumayan keren juga ya nah ini gua buat kesalahan tadi seharusnya jangan lari kalau awalnya itu nanti bisa-bisa terkena sudah nah ini tuh apa sih ini tuh buat menambah nyawa kita HP kita ya temen-temen bukan HP handphone ya tapi HP nyawa kita nanti bila kita kenain nanti akan nambah gini nah seperti itu teman-teman kita cari lagi seperti yang lain tapi ntar teman-teman nah kita cari lagi ya seperti tadinya itu enggak Hai ini masih sama tadi yang hijau nah itu dia nah itu ini apa sih yang ini ini tuh buat menambah munisi buat nama peluru bila kita nah luka kita akan menambah temen-temen ya cukup jelas ya ya jadi itu harus bentar-bintar cari tempat aman dari ya yang penting itulah penting kalian harus bertahan selama-lamanya dan ini tuh apa sih ini buat menambah face ya temen-temen face kita itu akan menambah bila kita tekan itu nah dia udah level 2 kayaknya nah jadi kita itu harus eh pada pada bermain ini dan lama-lama pertama bertahan dan punya punya kill ya temen-temen nah sekarang kita lanjutin bermain dulu ya temen-temen ya cukup sekian video dari gua semoga bermanfaat buat kalian yang belum tahu bagi yang udah tahu jadi semakin paham ya temen-temen bagi yang belum tahu biar jadi tahu ya nah yang terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini dan tonton sampai akhir eh sampai juga buat selanjutnya semoga apa yang dapat mudah untuk dipahami ya salam nggak buat kalian salam malah prefer salam boyah salam dari Yogyakarta terima kasih bye yo Terima kasih.